Selasa siang, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Inspeksi Langsung Pelaksanaan Ram Cek atau Pemeriksaan Secara Acak Kelayakan Pesawat di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Salah satu pesawat yang menjalani pemeriksaan adalah pesawat jenis Boeing 737 milik Maskapai Geruda Indonesia. Hasil dari pemeriksaan tersebut, pihak yang menemukan beberapa temuan yang bersifat minor atau masih dalam batas minimum equipment list. Miner ini adalah diperbolehkan manakala dia ada tengah waktu yang diberikan tergantung komponennya, diperbaiki selama dua hari atau seminggu dan sebagainya itu memang diperbolehkan. Itu untuk pesawat-pesawat, apa namanya, komponen-komponen yang tidak menjadikan komponen utama. Sementara usai melakukan pengecekan pesawat, Dirjen Perhubungan Udara juga mengecek kesiapan posko angkutan lebaran di Bandara Ngurah Rai. Tahun ini, Kementerian Perhubungan akan melakukan pemeriksaan terhadap 538 pesawat dan 36 bandara. Pemeriksaan ini untuk memastikan angkutan lebaran 2018 berjalan dengan aman. Kemen Hub akan melarang pesawat beroperasi jika ditemukan sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan penerbang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selanjutnya informasi mengenai kerata api luxury yang... Terima kasih telah menonton!